Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat dan tepat di belakang saya tengah diadakan aksi yang diadakan oleh aliansi BEMS Sumatera Barat. Berikut laporannya. Untuk orang-orang yang selalu biasa kita perjuangkan sampai hari ini kita bela, kita berikan jiwa dan rata baga kita, pikiran kita untuk mereka. Hidup rakyat Indonesia! Aksi yang diadakan oleh aliansi BEMSB ini dilakukan terkait Kitab Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Pada aksi kali ini, pimpinan DPRD Sumber tidak dapat hadir, dikarenakan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Pada aksi ini, BEMSB melayangkan 4 tuntutan mengenai KUHP yang dinilai membungkam kebebasan rakyat. Teman-teman, gerakan suara rakyat bahwasannya hari ini kita menuntut 4 poin tuntutan. Yang pertama, mendesak pemerintah mencabut kembali KUHP yang telah disahkan karena masih banyak pasal-pasal yang bermasalah ataupun kontroversial. Yang kedua, mendesak pemerintah memperbaiki ataupun menghapus pasal-pasal yang bermasalah atau kontroversial dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, mendesak pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PERPU sebelum tanggal 6 Januari 2023 ditetapkannya Undang-Undang ini. Kemudian yang keempat, mendesak pemerintah untuk mengawal semua tuntutan mahasiswa sampai selesai, 4 tuntutan aliansi BEMS Sumatera Barat ini. Selanjutnya, aliansi BEMS Sumatera Barat dijanjikan untuk berundiansi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sumpar pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022. Saya, Asal Vino Webra dan Joy Prima melaporkan untuk Genta Andalas. Terima kasih telah menonton!